Intro Halo guys, selamat datang di channel Ivanakbar67 Kali ini gue bakal bahas game Harvestmon Hero of Life Valley Langsung aja kita coba main kan ya Sebelum kita mulai, gue mau ngasih info dulu nih guys Harvestmon Hero of Life Valley adalah seri Harvestmon pertama kali dirilis Pada konsol PSP Game Harvestmon ini adalah hasil remake dari seri Harvestmon sebelumnya Yaitu Save the Homeland Yang berada pada konsol PS2 Nah, tujuan dari Harvestmon Hero of Life Valley ini adalah Kita diharuskan menyelamatkan desa Life Valley Yang akan dijadikan wahana bermain oleh perusahaan Funland Nah, cara menyelamatin desanya itu Kita harus menyelesaikan event-event yang ada di Harvestmon Hero of Life Valley Event-event di Harvestmon Hero of Life Valley ini terbagi 2 Ada event natural dan event turis Total ada 16 event di Harvestmon Hero of Life Valley Nah, makanya gue tertarik untuk buat video tentang event-event Harvestmon Hero of Life Valley Khususnya berdasarkan tanggal di kalender Yang mau gue bahas di video ini adalah event yang terjadi di bulan Spring tahun pertama Video ini bakal terbagi jadi 2 part untuk bulan Spring Next, mungkin bakal ada video selanjut-selanjutnya Sampai Harvestmon ini bener-bener tamat 16 event Oke, langsung aja kita masuk ke tanggal 1 Spring Di tanggal 1 Spring ini ada event yang namanya adalah Shoot for the Stars Event ini tuh cuma event perkenalan Jadi, kita bakal dikenalin dengan keadaan pertanian kita Selain itu, kita juga bakal dikenalin dengan para kurcaci yang ada di Harvestmon Hero of Life Valley Dan tentunya, saran gue di tanggal 1 ini Kalian tuh harus keliling desa Terus nemuin semua penduduk yang ada Setelah itu kalian kasih hadiah untuk meningkatkan pertemanan kalian Oke, selanjutnya tanggal 2 Spring Di tanggal 2 Spring ini ada event yang namanya The Tale of the Horse Champion Saran untuk mendapatkan event ini Kalian harus bekerja part-time di tempatnya si Bob Jadi, nanti setelah kerja Kalian akan ditanyai pertanyaan oleh si Bob Selanjutnya, kalian pilih saja yes Setelah itu Efeknya adalah kalian akan menambahkan tingkat pertemanan kalian dengan si Bob Tanggal 3 Spring Di tanggal 3 Spring ini Ada event Shoot for the Stars episode 2 Yang mana ini adalah kelanjutan event yang ada di tanggal 1 Saran untuk mendapatkan event ini adalah ketika kalian keluar rumah Kalian akan dikenalkan dengan karakter baru Yaitu Alice, Charles, dan Renton Jadi, disini mereka bakal jelasin tentang rencana mereka buat taman hiburan Tapi, mereka bisa menghentikan proyek mereka Kalau kalian membayar 50 ribu gold Tanggal 5 Spring Di tanggal 5 Spring ini, gak ada event yang terjadi Tapi, gue mau ngasih tau Kalau tanggal 5 Spring ini, Alice ulang tahun Jadi, pastikan kalian untuk memberikan hadiah kepada Alice Tanggal 8 Spring Jadi, ketika kalian keluar rumah Kalian akan mendapatkan event perkenalan dari Caster dan Aurelia Caster dan Aurelia datang ke Pertanakan untuk mengenalkan diri ke kalian Mereka tinggal di gereja yang ada di dekat tanau Jangan lupa untuk memberikan mereka hadiah Karena, mereka berdua memiliki event tersendiri Jadi, jangan lupa untuk memberikan mereka hadiah ya Tanggal 9 Spring Di tanggal 9 Spring ini, ada event yang namanya The Tale of the Silver Fish Untuk mendapatkan event ini Kalian harus sudah berteman dengan Joe Minimal 5 FP Atau Friendship Point Event ini terjadi ketika kalian menuju danau Sekitar jam 8 pagi sampai jam 6 malam Di event ini tuh, kalian cuma ngobrol-ngobrol sama Joe tentang memancing Jadi, kalau kalian belum mengerti tentang memancing Tanyalah pada Joe Tanggal 11 Di tanggal 11 ini, tidak ada event yang terjadi Namun, ada festival Yang namanya Festival Harvest Godest Dan itu sangat berguna untuk meningkatkan pertemanan kalian Dengan para karakter cewek yang ada di Harvestmon Hero of the Valley Dan di tanggal 11 ini Jangan lupa kalian untuk memberikan hadiah kepada Ronald Karena dia sedang berulang tahun Tingkat pertemanan kalian akan lebih cepat meningkat Ketika kalian memberikan barang Kepada orang yang ulang tahun Tanggal 12 Spring Di tanggal 12 Spring ini Kalian bisa mendapatkan setidaknya itu Ada 3 event Yang pertama itu The Tale of Endangered Whistle Ketika kalian keluar rumah pada pagi hari Kalian akan melihat event ini Syaratnya Kalian harus sudah berteman dengan Gwen Paling tidak 5 friendship point Dan kalian sudah memiliki hewan Kecuali anjing Gwen bakal memeriksa peternakan kalian Jadi disini Gwen cuma datang Untuk mengucapkan hey aja ke kalian Dan memperiksa peternakan kalian Selanjutnya adalah The Tale of the Harvest Goddess Dress Untuk mendapatkan event ini Syaratnya kalian harus sudah berteman dengan GINA Minimal 20 friendship point Dan kalian sudah bertemu dengan Kathy Tempat terjadinya event ini Ada di toko Ronald Di event ini menjelaskan Tentang GINA dan Kathy Yang cocok dalam urusan pakaian Dan terakhir adalah Louis The Investor King Untuk mendapatkan event ini Kalian harus berteman dengan Louis minimal 20 friendship point Itu adalah syaratnya Event ini terjadi ketika kalian Memasuki tokonya Louis Disini kalian akan melihat Hobi Louis yang hobi membuat barang Terima kasih telah menonton video ini Sampai akhir Jangan lupa subscribe Like and share video ini Dan sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Terima kasih telah menonton